ya jadi sekarang kita mau pasang perangkap ikan lagi ya tapi perangkap ikannya ini dipasang dari temari dan ini hasilnya hasilnya sudah ada ya ini berangkap ikannya dipasang dari temari semua ikannya ini adalah ikan kulit pasir disini selanjutnya kita akan pergi pasang kamera di bawah laut sana go guys kita beri pasang dulu nah disini kita akan melihat proses masuknya ikan-ikan ini ke dalam perangkap dan sekarang perangkapnya sudah kami pasang tinggal menunggu ikan itu dia masuk ke dalam perangkap dan biasanya akan kami diamkan selama 30 menit atau satu jam terkadang belum sampai 30 menit itu juga sudah kami cek intinya tergantung ikannya saja kalau sudah masuk ke dalam perangkap ya waktunya kita cek disini juga terlihat gerombolan ikan baronang yang banyak sekali untuk memakan umpan pemancing nah kalau umpan pemancing atau umpan pemikat ini sudah habis maka terpaksa ikan-ikan ini harus masuk ke dalam perangkap untuk memakan lumut yang ada di dalam perangkap sambil menunggu perangkap ikannya kita makan jambu air kamu non mahi ah kamu 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 아이� oddly Dan nampak terlihat disini seekor ikan kulit pasir sudah masuk ke dalam perangkap Namun sayang sekali setelah itu dia keluar lagi ya Dan di arah sampingnya itu ada ikan unicorn fish atau ikan bertandu Dan ukurannya itu sudah besar sekali teman-teman Mungkin ini sudah kisaran 10 jarian ya Tapi disini terlihat kecil Karena pengaruh efek kamera ya Dan bisa kita lihat sama-sama sepertinya ikan unicorn fish ini mau masuk ke dalam Tapi entah kenapa ikan ini masih malu-malu untuk masuk ke dalam perangkap Padahal kalau sudah masuk satu ekor yang lainnya itu akan mengikut untuk masuk ke dalam Memang belum rezeki bro Dan sekarang ini ikannya itu semakin rame saja Dan didominasi oleh ikan baronang Tapi kalau di daerah lain ini disebut juga dengan ikan malalea Coba teman-teman tebak ikan apa saja kah yang ada di dekat perangkap ikan ini? Dan akhirnya setelah beberapa lama Ikan-ikan ini mau masuk ke dalam perangkap Tapi coba teman-teman lihat Waduh masuknya itu secara gerembolan bro Dan akhirnya mereka berjempat-jempetan di pintu masuk perangkap ikan Dan ternyata bukan manusia saja yang tidak membudayakan antri Akan tetapi ikan-ikan juga ternyata tidak suka antri Dan bisa kita lihat itu sudah ada dua ekor yang masuk ke dalam perangkap Ini adalah pertanda yang bagus Karena biasanya kalau sudah ada yang masuk itu yang lainnya akan mengikut Terima kasih telah menonton! Karena ikan yang masuk ke dalam perangkap sudah banyak Waktunya kita cek dan angkat perangkap ikannya Ini dia guys Kameranya sudah update Jadi tidak sempat merekam dari sana Hasilnya lumayan banyak Huuuh Kan kolik pasir Banyak-banyak Terima kasih telah menonton! Banyak guys Cagaikan Ini langsung ada pembeli Langsung laku Langsung T Kendara Langsung Berved pasang lagi guys pasang lagi savaliho setelah sekitar 16 menit kami tinggalkan perangkap pikannya nampak terlihat 2 ekor ikan unicorn fish atau ikan bertanduk itu sudah mulai merapat tapi nampaknya ikannya itu masih malu-malu kucing ya setelah ikannya datang pergi datang pergi ikannya kembali datang lagi dan langsung masuk perangkap bro wah ini sih rezeki nomplok karena ukurannya itu sudah ukuran babon setelah beberapa detik ikan ini masuk ke dalam perangkap hmm nampaknya mereka kebingungan tuh dan sudah mulai mencari jalan ke luar nah belum sampai 30 menit kami sudah mengecek perangkap ikan ini dan waktunya kita angkat dan sudah mulai mencari jalan kembali itu akan mencari jalan kembali Wuhu Spill dulu kah Unicorn fish Wuhu Langsung laris manis lagi guys Belanja-belanja ikan di Langsung pada intinya ikan segar masih gerak-gerak semua Baru naik-baru naik Laris manis laris manis Beli ikan langsung di tempatnya Baru naik-baru 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 naik Ini lagi pembeli satu Oke Sekarang kita pulang Makan Bakar-bakar dulu Kalau kebetuan saya sudah ditunggu sama Mamak Mamak sudah lapar Jadi Langsung kita bakar saja Let's go Terima kasih 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 Coba sini Kasih yang lu begini Kasih yang lu begini Tapi masih kecil Lalu Berserangan Sampai Contoh Sampai Sampai Tentu Beri Jangan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi trip hari ini cukup sampai sini saja ya teman-temannya. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan kalau tidak suka, jangan lupa dislike. Bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini, selalu doakan supaya sehat selalu, murah rezeki dan sukses dunia akhirat. Mungkin begitu saja, tetap pantau dan see you in the next video. Bye-bye.